Kita lanjutkan, ini sub-bub terakhir dari struktur balok dan portal ini. Jadi struktur gabungan, jadi struktur yang meskipun kategorinya balok dan portal, tapi dia punya elemen-elemen yang masuk kategori trust atau rangka batang yang sebelumnya. Dan itu bisa kita manfaatkan, karena elemen trust itu jelas gaya dalamnya cuma satu, aksial. Ilustrasinya, kalau ada balok ini, terus di-engsel begini, terus di ujung sini digantung. Nah gitu misalnya, bebannya boleh apa saja, merata di sini. Atau merata semua misalnya. Di ujung ini tambah satu lagi juga boleh. Ini ada W-nya dan ada P-nya begitu. Ini A, B, C, D misalnya. E di atas sini. Nah kalau kita lihat ini jelas strukturnya balok, karena ada beban di bentang ini. Tapi elemen C, E itu ujungnya engsel atau sendi atau roll, tidak ada gaya yang bekerja padanya. Jadi dia ini masuk kategori trust atau rangka batang yang lalu. Gaya dalamnya hanya aksial. Dan kita sudah tahu itu, kita sudah kerjakan di bab yang lalu. Oleh karena itu, daripada memotong di engsel C, kalau ini saya mau mengerjakan, saya akan terus potong di engsel. Karena reaksinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 reaksi, ada 1, 2 engsel yang bisa dikerjakan. Ada tambahan 2 persamaan nanti. Jadi kita bisa potong di B. Gambarnya jadi begini, bagian A, B-nya. Gayanya ada B, Y dan B, X yang muncul di sini, karena engselnya kita buka. Kemudian sisanya di sebelah sana. Ada bagian B, C, D. Ini pasangannya B, X dan B, Y. Bebannya merata. Dan ini juga begitu. Lalu engsel C juga kita lepaskan. Engsel C-nya tidak memutus balok BCD. Engsel C-nya dipasang di atas. Jadi kalau begitu, engselnya ada di sini. Gaya vertikal dan horizontalnya demikian. Terus ada yang ini. Ini pasangannya. Ini C, Y. C, X. Ini C, Y ke bawah. Ini C, X-nya ke kiri. C, X. Kemudian reaksinya E ke kiri dan ke atas. Jadi kalau dengan cara kita yang lalu, seperti ini ada dua engsel, kita pisahkan saja di engsel. Muncul B, X, B, Y. C, X, C, Y. Anda selesaikan, bisa. Yang kanan dulu, kemudian yang ini, kemudian yang itu. Atau malah simultan. Ini ada empat, ini juga ada empat, mungkin harus simultan. Ini dengan ini paling tidak, terus baru sisanya ke sana. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah trus, CE ini, ujungnya engsel, sendi atau roll, dan tidak ada beban yang bekerja padanya, yang di tengah bentangnya tidak ada gayanya. Kita tahu, ini gayanya hanya aksial di dalamnya. Kalau begitu, lebih baik motongnya di batang ini. Karena yang keluar cuma satu, tidak dua seperti di engsel ini. Jadi ini bisa saya ganti dengan, ini biarin saja tetap tersambung. Tapi motongnya di situ. Yang keluar apa di sini? N, CE, gitu ya. Gaya batang CE. Di sisa satunya lagi, ada yang ini tadi. Ini yang terpotong. Ini N, CE. Ini yang, lihat sini. Begitu. Nah, struktur ini, kalau misalnya saya ambil momen ke B, bebannya, ini diketahui ya, beban merata dan beban terpusatnya diketahui, N, CE bisa langsung kita peroleh. Setelah N, CE diperoleh, ambil gaya horizontal, B, X-nya dapat. Ambil gaya vertikal, B, Y-nya juga bisa. Kemudian pindah ke sana. Yang ini juga bisa diselesaikan untuk mencari reaksi D, E. Nah, ini karena konkurrent, ketemu di satu titik, cukup sigma F, X dan sigma F, Y saja. Dapat nih, dua-duanya. Jadi, di struktur gabungan ini, pesannya hanya, kalau ada yang begini, ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah hitungan kita, sehingga tidak perlu lagi misahkan di sana. Di slide yang belum sempat saya masukkan, karena belum bisa-bisa upload, ada ilustrasi perhitungan yang mirip begini, tapi ke bawah rasanya ya. Eh, lupa saja, ke bawah atau ke atas penggantungnya. Yang lain bisa, misalnya begini, ada balok, terus ditumpunya gini. Misalnya ini gini ya. Kemudian kita encel-nya, terus ada balok lagi. Misalnya gitu ya. Ini reaksinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Encel-nya ada? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya. Karena kan kita cuma punya 3, tapi ada tambahan 5, mestinya 8 bisa. Jadi kalau Anda lepas ini semua engsel, terus bikin free body-nya, bisa gitu mencarinya. Mencari reaksi di bawah ini. Tapi kan kurang kerjaan namanya ya, ada 2, 2, 2, 2, 2 lagi. Ada 10 gaya tambahan, yang memang bisa diselesaikan secara simultan, tapi kalau Anda tahu ini semua adalah batang atau teras, kita lebih baik potongnya di sini. sehingga nanti unknown-nya cuma gaya batang ini, gaya batang ini, gaya batang ini, gaya batang ini. Kalau yang ini mau nggak mau harus dilepas engselnya ya. Dengan dilepas di satu engsel ini, 4 ini mestinya dapat. Karena kan 4 ini kalau tanpa engsel nggak bisa kita kerjakan. Ada satu engsel tambahan yang tengah, yang 4 ini mestinya bisa dapat. Nah, setelah gaya yang 4 ini dapat, masing-masing bisa dipinjau ke bawah untuk mencari reaksi. Yang 2 di sini, yang 2 di sini, yang 2 di sini, dan 2 di situ. Pesannya sebenarnya ini ya. Nanti contohnya ada kita buat satu lah. Saya cuma mau mengilisksesikan saja dulu. Bisa begini, bisa juga gini barangkali ya. Ini sendi, ini roll. Kalau sendi roll, mestinya kalau ada beban di sini. Di sini juga ada satu lah gitu. Kita bisa hitung reaksinya langsung. Tidak perlu memisahkan di engsel. Ini kan pakai momen vertikal dan kesimbangan vertikal, mesti mendapat ini. Reaksi di 2. Ini. Perlu horizontal nggak? Nggak perlu horizontal seperti ini. Tapi untuk gaya dalam, nanti yang ini pengaruh. Karena kalau kayak begini, Anda harus potong di sini. Dapat nih bagian yang pertama. Dari A ke B misalnya. Tapi setelah dari B ke C, Anda nggak bisa buat potongan tanpa memutus kabel ini. Ini kabel di ceritanya. Kabel itu sejenis dengan truss. Dia malah lebih spesifik lagi. Gayanya hanya aksial dan hanya bisa, apa kalau kabel kira-kira? Hanya tarik. Kabel ditekan nggak akan berfungsi. Jadi dia lebih spesifik daripada batang. Yang batang bisa tarik-tekan, kalau kabel itu bisa tarik. Ini juga bisa kabel ini. Kalau penggantung begini. Seperti di jembatan gitu kan, penggantungnya banyak. Nah itu perilakunya seperti truss. Lebih spesifik dari truss, hanya boleh tarik. Tidak akan bisa menerima tekan. Jadi kalau kita potong di sini, nanti yang keluar gaya kabelnya. NBD-nya. Dan itu perlu kita cari. Kalau begini, ini perlu kita cari untuk nyari gaya dalam. Untuk ngitung reaksi sih sudah cukup.